Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu kembali dengan saya, HRJ Kali ini saya akan membahas tentang Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi Dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari Untuk penyakit jantung Sebelumnya jangan lupa Like, share, dan subscribe Mari kita bersama menyimak Untuk makanan-makanan tersebut Terima kasih telah menonton 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 untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat, HRY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, HRY. Kali ini saya akan membahas tentang makanan apa saja yang dikonsumsi untuk penderita batuk dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari untuk penyakit batuk. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita jumpa bersama tentang makanan-makanan tersebut. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Salam sehat HRI Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tertemu kembali dengan saya HRI Kali ini saya akan membahas tentang Makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi Dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari Untuk penderita esmah Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe Mari kita simak bersama untuk makanan-makanan tersebut Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Hai Terima menonton 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 Terima menonton